Yang ini Racking dari Pak Purwo Solo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Berjumpa lagi disini bersama Mas Joe Alhamdulillah ini kita ada ready lagi Racking Ini Racking pesenan ya bosku ya bukan yang Racking ready Ini sudah pesenan dan ini motor dari owner bosku Ini motor dari owner kemarin ini tak kasih tau dulu Ini ngerakitnya modifnya ini di cabang sebelah ya Karena di pusatnya sini kalau disini pusat ya Kalau yang disana cabang itu baru aja kita koordinasi Kemarin cabangnya ada disana satu dan disini pusat Yang ini Racking dari Pak Purwo Solo Kemarin bawa unit kesini standaran Standaran wah gak emang-emang tuh Pak Padahal wujudnya standaran Katanya enggak Manut Mas Joe Kamu tak nanu Kemarin tak bawa ke bengkel kurang puas ya katanya gitu Dan insya Allah Begitu sudah kita rakit dari sini Semoga aja Mas Purwo Parwo Puas dengan karapan kita ya bosku ya Dan ini stylenya style Jogja Kalau untuk tahunnya Enggak tahu tahun berapa karena motor dari sana Tapi kalau dilihat dari Rangka Dari Rangkasnya itu tahun muda 2000 ke atas Ini style Jogja dengan varian warna hitam Variasi ya Ini listnya ini list 2003 tapi yang variasi Pertama kali Mas Jum buat list kayak gini Jadi sekarang jadi rame banget pakai list seperti ini Ini konsepnya style Jogja ya bosku ya Style Jogja Ini kemarin yang kita restorasi enggak full ya Ini yang di restorasi enggak full semua Karena Pak Purwo katanya Mas Joe pokoknya yang bisa dipakai Dipakai Yang enggak bisa pakai Diganti aja Katanya seperti itu Oke jadi coba kita Bahas ya satu-satu apa aja yang kita Ganti dan kita variasi Untuk yang pertama Ini dari body semua Ini kita check full Dari body kita check full Terus Untuk Rangka juga sudah kita check full semua Dari kaki-kaki Sok belakang Sok depan Pak kanan kiri Terus Cop Post step Dan arm belakang atau swing arm belakang Itu sudah Kita check full semua Ya dari body set Check full semua bosku Dan terus bodynya ini Body Slebor Tengki Tepong Baru semua ya Baru semua bosku Karena Bawaannya yang dari Pak Purwo Kemarin Tengkinya udah Pocor-pocor semua Mesti ada tuh Bekasannya mana ya Bekasannya ada disitu Pocor semua Jadi Rekomendasi diganti baru semua ya bosku Oke untuk body udah Seperti itu Kita coba bahas bagian atas Bahas bagian atas ya Dari stang ya Dari stang ini Masjo ganti pakai yang day ya Karena style Jogja Masjo pakai day Biar konsepnya lebih Kelihatan gagah Itu harganya murah kok Ini harganya 140an 150 Sudah ada Drat jalunya ya bosku Terus gas pontannya pakai domino Ini harganya yang Domino Yang merek biasa Harganya sekitar Seratusan Dua cabang ya Dua cabang Dua cabang itu Seratusan ribu Sampai 200 ribu Terus untuk I-drip ini Original airacking ya Ini Original airacking Biar empuk Nggak keras Untuk jalunya Ini jalur BCX Biasa Untuk kaliper Depannya Yang kanan Ini pakai RCB opal Original Itu Kalau kanan kiri Harganya 700an ribu bosku Terus Kalau kontaknya ini Masih bawaannya ya Pak Purwo Kontaknya masih bawaannya Karena masih original Masih bagus Katanya Yang masih bisa dipakai Dipakai Yowes Nggak ganti ya Namanya masih Serip Oke lanjut ke sini Bagian kiri Bagian kiri sini Holdernya pakai Holder Bixen original Original ya Itu sekitar 180an Ini juga sama Tadi Dari Ini ganti Ganti Ini kabel koplingnya Ganti baru Original juga Terus untuk Kupingannya Kita ganti Yang kupingan Bpro Kupingan Bpro Harganya sekitar 250 ribu Sama ratingnya Ini minta Requestnya memang Seperti ini Pakai Mata elang Terus untuk lampunya Lampunya Bilet Lampunya Bilet Dimeaker Ini sudah sangat Rekomendasi Dan terang banget Ini bilet Bilet Dimeaker Oke ini harganya Sekitar Berapa ya 450 450 500 ribu Untuk shocknya Untuk shocknya Ini shock Bison Shock Bison Copotan Bison Original Sekitar 1.800.000 Untuk selebornya Tetap pakai Shock Bison Terus bagian bawah Pengereman bawah Pakai RCB Kita ganti Baru Original Dari selang remnya Pakai TDR Ganti juga Bagetnya juga Diganti Ini yang Cocoran Terus untuk Piringannya Ini warna merah Merah Hero Mish Hirosmi Hirosma Hirosma Ini sekitar 450-an Ya 450-an ribu Untuk Pelexed Depan-belakang Pakai TK Ukurannya 185 215 Rujinya Ganti baru Terus Bannya masih Bawaan ya Bannya masih Bawaan motor Terus Ini Aries Coop Ganti baru juga Aries Coopnya Original Sekitar 100-an ribu Terus Untuk Tutup Tengki Tutup Tengkinya Pakai B-Pro Coba Nah Tutup Tengkinya Pakai B-Pro Harganya Sekitar 550-an Untuk Joknya Pakai Model Standar Siku Ya Model Standar Ini Diperbarui Semua Perbarui Semua Sedar 250-an Terus Dalam Sini Bagian Aki Filter Kayaknya Ganti Filter Filter Nggak Untuk Wadah Oleh Samping Ganti Untuk Akin Ganti Untuk Kabel Body Ganti Semua Terus Ini Bagian Belakang Kita Cek Belakang Dari Bagel Mini Pakai MGB Lebih Tebal Sekitar 100-an Ribu Terus Untuk Soknya Pakai KTC Extreme Klik Atas Bawah Fungsi Ini Ukuran 32 Sekitar 1.950.000 Untuk Aram Pakai Oval Aram Pakai Opal Besi Bahan Besi Buatan Dari Solo Atau Boya Lali Ini Sekitar 500-an Ribu Peleknya Belakang Juga Sama Ganti Baru Peleknya Sama Ruji Untuk Tromol Masih Bawaannya Tromol Masih Bawaan Terus Untuk Sini Lidirem Dari Lidirem Lidirem Pak Rem Ini Baru Semua Dikanti Baru Semua Terus Disini Post Pake Ganti Post New Disini Ada Duduan Breaker Kenal Port Untuk Kare belakang Ducati Ini Ducatinya Paling Sekitar 150-an Yang Ori Untuk Pelangnya Pake Kolong Cobra Ini Kita Kehabisan Stok Yang Dari MRM Jadi Ini Kita Ambil Dari MRM Produk Kita Kalau Ini MR Ini Juga Sama Kualitasnya Sama Bagus Bagian Belakang Bagian Belakang Bagian Belakang Sini Juga Sama Ini Pake Lampu LED Model Standar Hitam Harganya Sekitar Rp80.000 Sini Gear 1 Set Gear 1 Set Juga Ganti Baru S S Sekitar 350-400 Rp Porsche Neleng Porsche Neleng Ini Masih Bawaannya Porsche Neleng Masih Bawaannya Standarnya Masih Bawaannya Bagian Kanan Kiri Ganti Baru Semua Ini Bukas Bensin Ini Kena Bensin Ini Nanti Bisa Diulang Lagi Bahkan Kiri Dicet Model Jeruk Kanan Kiri Baru Semua Pospi Baru Semua Cop Nya Dicet Terus Keran Bensin Ini Ganti Original Coba Bagian Kanan Mesin Dari Mesin Disini Kita Belah Semua Kita Belah Semua Ganti Stang Siker Lar Bandul Sil Sama Kampas Kampas Kupling Semua Sudah Diperbaiki Semua Sudah Direkomendasi Semua Terus Untuk Kanan Kampas Kupling Juga Ganti Semua Karbunya Juga Ganti Semua Ini Karbunya PWK CPO 28 Harganya Rp 50.000 Ini Selang Klem Sudah Ganti Semua Membran Sama Manipol Masih Bawaan Terus Bloknya Ini Masih Bawaannya Karena Masih Original Cuma Naik Oversize Ini Pernik Semua Ini Baut Ganti Semua Untuk Baut Full Stainless Bautnya Full Stainless Dari Pertaraan Juga Ganti Sekitar Rp 100.000 Untuk Engkol Engkol Masih Bagus Jadi Ganti Jadi Cobusi Ganti KTC Jadi Untuk Ereking Mas Purwo Ereking Mas Besok Kita Tinggal Ini Kita Cek Sante 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 Ya Bosku Cek Sone Sante 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton